Halo guys, David sini dan saat ini saya sedang berada di Singapura, tepatnya di depan Apple Store Marina Bay Sands, buat unboxing iPhone paling baru. Di sini kita udah beli iPhone 15 Plus dan iPhone 15 Pro. Ini belinya di Orchard sih, di tempat lain Apple Store-nya. Tapi kita sengaja ke sini, biar lebih bagus aja kali ya. Nih lihat tuh, tokonya bulat-bulat gitu, tuh, serasa ngapung di atas air padahal ya di bawahnya ada tunnel. Keren lah buat yang seneng Apple bisa main ke sini, lumayan unik. Pengalamannya siapa tahu pulang-pulang juga bungkus iPhone 15. Tapi pas di bandara kena beacu kaya juga, nanti itu cerita lain lagi. Sekarang kita kesana unboxing aja, panas! Huh, biar santai kita di bawah pohon saja, ini... Kita langsung unboxing dua-duanya aja, ada yang plus, ada yang pro, jadi memang sengaja beli yang gede dan beli yang kecil. Kalau yang pro bakal saya pakai, kalau yang plus ini... Lebih ke nyobain seri barunya aja. Ini belinya yang 256GB, harganya... 1.600 dollar Singapur, itu artinya sekitar 17 juta! 17 juta? Soalnya dolar Singapur 11 ribu, jadi 16 jadi 17 setengah! Itu harga resmi Singapur ya, kalau di Indonesia nggak tahu mungkin nambah sekitar 2 atau 3 juta, hitung-hitung buat bayar beacu kaya juga, dan garansi resmi di Indonesia. Jadi kita tunggu aja harga resminya kayak gimana, sekarang kita patokannya harga Singapur. Jadi ini iPhone 15 plus, ini dia udah pakai Dynamic Island, terus ada Wallpaper baru juga, biar kelihatan kalau dia tuh beda, bezelnya sih tetap tebal, beda sama yang pro, dia lebih tipis, ada iPhone, ada iPhone. Ini varian warna hitam, saya ambil yang hitam, karena apa ya? Karena warna lain kelihatan butek gitu. Kita udah lihat di gambar Apple, udah lihat langsung, warnanya kayak tanggung gitu loh, kayak putih-putih tapi ada sedikit birunya doang, jadi yaudahlah kita ambil yang warna hitam doang, ini namanya... apa ini? Black, iPhone 15 plus, Black 256GB. Oke, ini ada Green Peel, ada di bagian bawah dan di bagian atas. Ini namanya tipis-tipis ya, warna hitamnya matte-mat gitu banget. Entah kenapa kok jujur aja gue ingat sama iPhone HDC gitu. Finishingnya entah kenapa lumayan baru sih, biasanya kan agak mengkilat-mengkilat, atau apa ya, agak beda aja feelingnya. Soalnya ini pake teknologi kaca yang baru, mereka pake Infuse, bukan Infuse Water, ini Infuse Glass, jadi kacanya itu memang ada warnanya dari dalamnya. Kalau iPhone yang sebelum-sebelumnya, dia kacanya bening tapi di bawahnya ada lapisan warna, jadi tembus ke atas. Kalau ini kacanya emang ada warnanya langsung, mirip. Ya jujur aja mirip banget. Dan ini enteng banget sih. Wow, enteng sih ini. Padahal ini ukuran yang 15 plus tapi lumayan enteng. Lumayan, berasa HDC bener. Mungkin feeling HDC-nya itu atau KW-nya itu dari bobotnya yang nggak berat-berat banget juga ya. Itu salah satu yang dipamerin Apple sih. Buat setup kameranya dia sekarang 48MP, jadi ngikutin yang Pro dan ini ada ultrawide 12MP, nggak ada kamera tele. Buat bedain sama versi Pro sih, ini di sentuh-sentuh halus. Sama di sini si Apple juga pamerin bagian sikunya yang sekarang udah sedikit lebih melengkung. Dan saya akuin ini enak sekarang pegangnya. Kalau yang dulu yang Pro itu kan dia tajam. Dan saya sering bilang kalau bentuk HP yang boxy atau yang sudutnya tajam emang keren, keren banget. Tapi pegangnya itu nggak enak karena tajam-tajam. Kalau ada lengkungan tipis-tipis gini, ini berasa kompromi yang oke sih dibanding tajam banget atau yang lengkung banget. Kalau buat tombolnya sendiri tetap sama. Di sini ada tombol power, ada powernya, lambangnya buat yang nggak tahu. Terus ini antena, ada tombol mute atau notification, ada volume, ada SIM tray masih buat Asia yang masih ada SIM tray-nya. Kalau di luar udah nggak ada kayak di Amerika situ. Dan akhirnya di sini dia udah pakai USB-C port-nya. Oke nanti kita coba lihat. Oh iya sampai nggak sempat lihat bagian dalamnya. Di sini kotaknya ada dikasih kabel USB-C yang braided. Mantep loh. Buset braided. Tapi sininya entah kenapa nggak ada itunya loh. Apa kayak ada apa itu jembatannya gitu yang melengkung ke sini. Biasanya itu biar kabelnya lebih tahan kalau misalnya kita patah-patahin. Tapi ini langsung putus di sini aja. Semoga kabel braided ini juga ngasih tanda kalau dia lebih kokoh ya, lebih kuat ya soalnya kabel iPhone terkenal mudah putus. Ini udah USB-C jangan mudah putus dong. Ini masih USB 2 by the way. Di dalamnya ada SIM Ejector. Oke standar aja ini SIM Ejector jelek ini ada stiker Apple dan gitu aja. HP-nya lagi enteng, enteng coy. Ini coba kita bawa timbangan ya. Mungkin di website-website udah ada keterangan berapa beratnya. Tapi ini buat ukuran plus ini enteng. Coba kita buka. Set, wis. Ya ini Dynamic Island terus bezelnya juga tebelnya mirip-mirip. Kita langsung lanjut yang Pro aja. Kalau pengen nonton reviewnya, detailnya, kameranya kayak gimana nanti videonya terpisah. Oh ya sama ini pakai prosesor baru juga. Warisan dari seri Pro yaitu A16 yang performanya... Yaudah nggak usah ditanya lagi lah kalau Bionic sekarang kita langsung unboxing varian Pro-nya aja. Ini saya pilih varian yang paling dicari kali ya. Ini namanya Natural Titanium. Kalau saya lihat-lihat sosmed orang lain katanya susah banget dapet yang warna ginian. Apakah emang sebagus itu ya? Ya kita langsung coba lihat aja. Kita langsung unboxing. Di sini wallpapernya kayak ada pasir-pasir gitu. Karena Apple benar-benar mengiklankan Titanium. Aduh apa lagi ya abisnya? Platinum nggak? Atau emas nggak? Atau apa... Nium-nium yang lain kan? Tapi ini Titanium katanya bahan buat pesawat luar angkasa. Tapi laptop juga udah pakai kayak gituan. Sering denger apakah sespesial itu oke ini ada iPhone mengkilat-mengkilat. Warnanya kayak agak... Apa ini stilanya ya? Agak kuning-kuning ke kusem-kusem gitu sih. Jadi iPhone 15 Pro Natural Titanium 1TB. Saya pilih yang ukurannya gede banget karena emang saya rencananya mau pakai buat daily driver. iPhone 14 Pro saya juga 1TB dan udah kasi 770GB. Soalnya memang banyak dipakai buat ngerekam ya. Wah! Susah! Wah! Ya udah ya udah. Anggep aja. Susun lagi, susun lagi. Belum dibuka ya, belum dibuka ya. Wedeh! Cakep sih ini kayak... Apa gitu? Gimana jelasinnya? Kayak warna putih, cat putih tapi kena kotor dikit gitu lah. Kayak setitik warna hitam dan hasilnya adalah natural Titanium. Kira-kira begitu atau anda bisa lihat sendiri bahasa anda kayak gimana. Kalau bahasa Apple ini natural Titanium. Kalau dipegang sih... Biasa aja sih. Nggak ada yang... Nggak ada yang kayak gimana banget sih. Mungkin lebih mewah yang 14 Pro ya. Soalnya 14 Pro itu lebih bentar mana nih. Kalau 14 Pro ini dia lebih mengkilat. Warnanya juga ungu nih keren. Saya suka. Cuma ya mungkin kasih kesan yang bedalah lagi-lagi. Namanya juga seri baru. Pengen ada kesan baru. Jadi ada brandingan baru. Kalau ditanya lebih keren yang mana saya lebih seneng. Yang 14 Pro dia lebih mengkilat lebih mewah. Tapi kalau dipegang emang enakan 15 Pro. Karena lagi-lagi Apple kasih sedikit lengkungan di bagian pojoknya. Kalau 14 Pro ini kalau kita pegang lumayan tajam. Kalau ini dipegang ini enak. Oh ya buat warna yang seri Pro ini ada warna agak kehitaman, agak kebiruan. Cuma itu coating tambahan dari Apple ya. Dasarnya tetap warna yang natural kayak gini. Dikasih lapisan tambahan aja. Agak kehitaman, agak kebiruan. Dan kalau kegores. Saya udah baca-baca udah lihat video orang juga. Kalau kegores dia lumayan kelihatan. Soalnya dia kan gelap. Sementara dalamnya nih dia cerah. Jadi kalau kelihatan dalamnya kontras banget rasanya. Ada garis kayak gitu. Jadi pastiin hati-hati atau simpelnya pakein casing aja lah. Dan walaupun titanium katanya lebih kuat. Kalau udah semalih ini saya belinya berapa ya? 2449 itu. Kali 11 ribu. 27 juta. Nggak pake casing. Ya udah kita pakein sekarang aja. Saya udah bawa casing dari UniCase sih. Mereka udah keluarin casingnya duluan. Bahkan sebelum si iPhone launching udah siap-siap. Dan saya juga udah bawa. Biar menghindari bencana sebelum sampai ke rumah. Ini ada Switch Easy. Cuma 7 gram doang. Ini enteng banget sih. Terus ini ada UniCase ini. Model klasik ini lebih ke armor. Jadi lebih kuat. Kayaknya yang ini aja deh. Biar entengnya berasa. Ada merek lain juga sih. Ada Ringke dan lain-lain. Cuma kita bawanya. Jangan bawa semuanya juga. Ternyata emang tipis sih. Makanya bisa cuma 7 gram doang. Ini bakal melindungi dari lecet. Paling utamanya kalau mau yang lebih tahan banting. Buat yang tangannya kayak belut gitu. Bisa pake yang Mac Armor tadi. Sekarang kita kletek dulu. Wih! Wuh! Kecil ya? Aha. Nah udah ini mau lu gesek ke pasir kemana juga aman. Kecuali ini ya kameranya pasti. Ini buat yang plus juga sekalian aja. Kita pake yang keren dikit. Ini dari Spigen. Modelnya apa? Ini Ultra Hybrid. Ini juga compatible sama MagSafe. Saya kalau dari dulu pake casing emang dari UniCase sih. Soalnya ya barang-barang mereka bagus. Terus pilihan mereknya juga banyak. Tinggal pilih model aja. Pilih fitur aja. Kalau soal kualitas nggak usah divanya lagi. Tinggal dipasang saja. Ini ada motif-motifnya. Ini compatible sama MagSafe ya. Jadi dia tetap lengket. Ini ada bulatan hitam. Ini entah hiasan apa. Ini AZ-1 Hexacore. Hup! Kita pindah dikit karena disana ada speaker dan puter lagu takut kena copyright. Kita lanjut. Tadi sampai pakein casing tapi... Saya keskip bagian tunjukin tombol-tombolnya. Ini lumayan penting karena ada yang baru dari iPhone 15 yang Pro. Dia ada tombol baru. Nanti kita lihat jadi lepasin casingnya dulu. Di sini ada tombol power yang ternyata bahannya masih agak kotor-kotor juga sih. Mau titanium mau apa-nium gitu. Kelihatan di sini di kamera? Lumayan kelihatan lah ya harusnya ya. Ingetin sama kayak panci-panci gitu sih. Entah kesannya gimana gitu. Oke di sini ada antena dan di sini ada tombol action button. Yang bisa kita custom nanti kita lihat. Sini ada volume dan sini ada SIM tray. Terus sini ada USB-C. Ya ini udah support USB 3. Kameranya sendiri dia pake sistem 48MP buat kamera utama. Ada kamera ultrawide 12MP dan tele 12MP yang bisa 3x optical zoom. Nanti kita coba langsung bandingin sama yang 14 Pro. Sekarang kita setting-setting dulu. Di awal-awal kita udah langsung diminta buat meng-custom action button. Ada bilang sih kalau kita nggak mau custom ya dia jadi tombol mute atau tombol notifikasi. Kita bisa langsung custom dan animasinya memang Apple jago sih soal kayak gini. Kayak keren gitu ini ada masuk ke focus mode, ada masuk ke kamera. Tapi kamera saya nggak terlalu minat karena biasanya kamera ada di pojok sebelah kanan sini di lock screen. Terus ada center, ada voice memo, ada shortcut dan apalagi ini accessibility. No action juga bisa kalau pengen jadiin tombol ini kayak jendolan nggak jelas. Nah kalau kita mau pake shortcut apa bisa semua buat scan barcode. Kita bisa jadiin telepon, foto, remote. Ada music recognition juga kalau penasaran sama lagu yang lagi muter di belakang atau sekitar. Kita awal-awal kamera dulu kali. Ini aja deh silent deh bauannya. Jadi ini tombolnya sekecil kayak tablet-tablet yang obat-obat kecil gitu sih. Kalau kita pengen ganti mode kita tahan dia bakal geterannya beda kayak derk. Kalau silent kalau masuk ke mode bunyi dia geternya sekali doang. Sama disini ada opsi khusus kalau mau ganti action button. Jadi kita bisa ganti-ganti ini coba kita ganti ke voice memo langsung back aja. Kalau kita tekan langsung merekam. Ini keren sih. Cepet banget sih. Ya langsung jalan gitu. Kalau kita tekan ini berhenti nggak? Oh ya berhenti juga. Jadi beneran kayak mic... Apa? Recorder fisik gitu. Kalau kita pilih kamera kita bisa pilih custom. Mau langsung selfie, mau langsung video, mau langsung portrait, portrait selfie. Coba langsung selfie aja. Terus kita tekan. Cepet. Portrait. Oh ini. Oke. Langsung ketekan. Halo. Halo. Sekarang kita langsung coba tes foto-foto dikit. Kita langsung bandingin sama 14 Pro aja ya. Ini sekedar preview aja apakah... Langsung kerasa bedanya. Kalau pengen lebih detail nanti kita bakal bahas di review juga. Jadi tungguin saja. Dari layarnya sih kelihatannya sama-sama bagus. Soalnya memang agak susah sih. Udah level HP itu entah mau dinaikin apalagi paling ya naikin dikit 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 dikit. Atau Apple sebenarnya udah ada teknologi yang jauh banget. Tapi karena mereka masih laku banget ya udah dikit aja lah. Naik setahun naik sekali dikit dikit dikit. Nanti baru berasa ada bedanya. Mungkin 5 tahun lagi. Mungkin 15 Pro ini baru berasa beda banget. Kalau anda upgrade dari 11 atau 12. Kalau dari 14 ya buat yang mau bakar duit aja lah. Atau buat yang nggak pengen ketinggalan gaya gitu. Kalau dari 13 juga masih bagus banget. Kemarin kita udah pernah bahas di satu video khusus. Kalau kamera 13 Pro itu dibanding 14 sebagusan 13 malah. Kalau dari spek kameranya lumayan mirip. Ini dia 3 kali. Buat optical ini juga 3 kali. Kalau yang Pro Max dia 5 kali buat 15 Pro. Dan itu dibahas si FND, si Youtuber Cupu. Kalau pengen lihat hasil kamera 5 kali bisa mampir ke sana. Buat lihat preview-previewnya. Kalau disini karena saya penyuka HP yang compact-compact saja. Jadinya saya pilih yang Pro. Gitu aja buat unboxing kali ini. Buat iPhone 15 Plus dan 15 Pro. Terima kasih udah ngikutin unboxing-nya. Apalagi ya? Ya nanti bakal review terus... Like, dislike. Apalagi ya? Biasanya gadgetin ngapain ya? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!